Intro Komisi 5 DPR RI mendorong percepatan normalisasi daerah pasca bencana lewat peningkatan anggaran dan partisipasi masyarakat daerah lain. Ditemui di gedung DPR RI Senayan, anggota Komisi 5 DPR RI Johnny Allen Marbun menilai wajar jika daerah pasca bencana seperti Lombok dan Palu memerlukan waktu untuk kembali normal seperti sedia kala. Prioritas utama dalam normalisasi daerah pasca bencana adalah pembangunan infrastruktur primer seperti jalan dan jembatan serta fasilitas listrik dan air. Tempat mereka tinggal harus segera baru kehidupannya sehari-hari. Ini semuanya tentunya didukung oleh aktivitas infrastruktur. Anggota Komisi 5 DPR RI Nur Hasan Zaidi mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam percepatan normalisasi daerah pasca bencana. Hal ini menunjukkan kearifan gotong royong masih ada di Indonesia di tengah berbagai musibah yang ada. Menurut Nur Hasan, perawatan terhadap alat-alat deteksi bencana dan alat berat untuk keperluan evakuasi bencana merupakan hal yang penting. Jangan sampai anggaran yang telah digelontorkan negara terbuang sia-sia. Dan semuanya memang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Tapi kritik kita buat pemerintah setiap bencana ini lamban. Cepetan swasta kadang-kadang. Padahal sumber daya pemerintah jauh lebih banyak. Seperti alat berat. Ini memang dari sekarang alat berat itu sudah harus disiapkan, stand by. Nur Fuad dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih.